Badan jalan yang menjadi salah satu akses masuk ke luar desa Patolo, Kecematan Bula, Kebupaten Seram bagian timur, masih dalam kondisi rusak. Pantauan TPI pada Minggu 17 Desember 2023, badan jalan yang telah rusak sejak tahun lalu, belum kunjung diperbaiki. Kondisi badan jalan berlubang, membuat pengendara masih harus ekstra hati-hati saat melintas. Sudah beberapa kali warga setempat menyuarakan kondisi tersebut dengan meminta perhatian pemerintah daerah setempat, namun hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan. Padahal saat ini pemerintah sedang merehabilitasi sejumlah ruas jalan di Kecematan Bula. Warga tidak dapat berbuat banyak selain harus hati-hati saat melintas karena rawan kecelakaan. Warga juga hanya bisa berharap pemerintah daerah setempat secepatnya memperbaiki kondisi badan jalan tersebut. Apalagi jalan ini merupakan salah satu akses bagi warga sejumlah desa, yakni Desa Bula Air dan Desa Fatolo, menuju pusat kota Bula Ibu Kota Kebupaten Serang Bagian Timur. Demikian juga para siswa dan siswi setempat. Dari Bula, Serang Bagian Timur, kontributor TPI Mansur Boynau melaporkan.